Komisi 5 DPR RI menilai, merawat jalan yang rusak sangat diperlukan agar akses jalan layak dilewati dan tidak terjadi kemacetan. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Esolon 1, Kementerian PUPR, di gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi mengatakan, merawat jalan yang rusak di sejumlah daerah menjadi tantangan bagi pemerintah. Mengingat banyak infrastruktur jalan yang rusak selama musim hujan dan jalan tersebut harus segera diperbaiki. Ya kalau kita melihat perkembangan infrastruktur selama 1-2 tahun ini, khususnya di Dapil Sosial 3, sebenarnya sudah lumayan lah ya. Pelan-pelan mengarah ke yang lebih baik. Tetapi memang kebetulan di sana juga suasana iklim itu, cuaca itu kan juga lagi tidak bersahabat. Jadi sudah pasti di sana sini sudah diperbaiki, muncul lagi masalah. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Kadri mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia harus terencana dengan matang, khususnya infrastruktur jalan. Karena infrastruktur jalan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekarang itu pembangunan kita sudah harus melakukan secara menyeluruh berkaitan dengan terjadinya bencana. Apakah itu berkaitan dengan air, tingginya genangan air, kemudian akibat cuaca ekstrim hujan dan sebagainya, termasuk akibat daripada gempa. Habibi dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan.